Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau review Wardah Colorfit Velvet Matte Lip Mouse Yeay! Sebelum kalian nonton video aku Tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share dulu ya Terima kasih teman-teman Ini Wardah Baru banget Ini meluncurkan 6 shade warna terbaru Namanya aja juga udah Wardah Colorfit Velvet Matte Lip Mouse Aduh, 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 sorry, sorry, sorry Jadi ini tuh ada 6 shade gitu Udah di aku, tuh Aku punya, Alhamdulillah aku punya ke-6 nya Dan aku dapet garantis Pouch-nya, gemes banget Jadi tinggal dimasukin deh Dan ini tuh pas aku terima paketnya itu Dia gak pake box Jadi kayak satuan gitu diplastikin Jadi tinggal langsung kayak dibuka gitu aja Apapun, seperti biasa Kita budayakan mencuci tangan Aku mencuci tangan dengan hasilnya bagar Masih ini ke tangan kalian harus bersih Higienis Kalau bisa cuci tangan langsung dengan air keran dan sabun Dengan cuci tangan yang baik Yeay! Yang pertama, ini nomor 09 Dia warna dari packagingnya aja kayak gini Berarti warnanya kayak nude gitu 09 ini namanya Ombre Charmer Nih, kayak gini Kita set dulu di tangan Seperti apa warnanya Wow, dia kayak beneran untuk kayak base ombre Kayak bagus deh Nih, kalau di aku jadinya warnanya kayak gini Kita coba Sebelum kita coba Kita panggil kaca cantik Tering, tering, tering Bismillah Kalau di aku jadinya kayak gini Tuh, belatan kan Ini nomor yang 09 Ombre Charmer Sesuai sih sama shade-nya juga Dan dia itu gak terlalu lengket ya Padahal dia matte Dan lebih ringan gitu loh Warnanya cantik sih nih Cocok banget kalau kalian mau nge-base Untuk sebagai base, sorry Ini dia 09 Next, aku pake yang nomor 10 Ini lively curl Kayak gini bentuknya Packagingnya juga sama Bentuknya tuh kayak doff gitu warnanya Dan kita selesai tangan dulu Seperti apa warnanya Sampai gemeteran gitu Seperti ini warnanya Kalau di aku sih warnanya jadi kayak peach gitu ya Kayak orange keping-pingan Coba kita coba di Bibir Bismillahirrahmanirrahim Taram Ini hasilnya Sumpah Karena aplikatornya kayak gini Jadi kayak gampang banget nge-set di bibir aku Terus kayak cuman satu layar doang Terus kayak udah Bikin bibir aku kayak tampak lebih sehat Sumpah bagus sih Gemoy gemoy Lepuknya aku pake nomor yang 11 Ini adalah Ceris Marmalade Marmalade Kayak gini bentuknya Dia tuh kayak warna Merah bata gitu sih Menurut aku dari luar Soalnya kayak gini Coba kita switch di tangan dulu Aduh ini kalau warna Sorry sorry Wah bener Menurut aku sih ini nih warnanya nih Dia ini warnanya kayak merah bata gitu deh Coba kita coba di bibir Kalau di aku jadi warnanya Bagus Karena aku suka banget tona yang terang Wah Bagus banget Dan dia tuh katanya sih juga tahan selama 6 jam gitu ya Aduh warnanya suka banget deh Jadi kayak bibir ngerasa sehat gitu Ini yang nomor 11 Selanjutnya aku mau pake shade yang nomor 12 Ini adalah Cicteracotta Ini bentuknya kayak gini Warnanya tuh kayaknya sama-sama Warnanya dari packaging sama warna Untuk aplikasinya tuh sama Menurut aku ya Dan dia tuh Wow Dia lebih terang gitu Kalau yang tadi 11 kan Warnanya kayak gini Ini yang nomor 12 Dia kayak lebih semi Semi ya Semi Pitchy gitu Tapi dia agak matte Eh agak matte Agak lebih Terang gitu Warna merah-merah bata banget Kalau tadi kan merah bata biasa gitu Ini merah bata banget 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 Gimana ya kalau banget Coba Bismillah Sekali layer doang loh ini Terus kayak di bibir aku kayak langsung Dan dia bener-bener ringan banget di bibir Gak bikin pecah-pecah gitu ya Jadi kayak keliatan sehat di bibirku tuh Terus lagi Dia walaupun ada garis-garis kayak kerutan gitu Cuman nih liat Tapi ini bukan ini ya Bukan ininya Bukan masalah dari kering dari bibirku Atau dari lipsticknya Tapi emang dia tuh cuman kayak Bentuk kayak garis-garis gitu doang Dan dia tuh gak bikin kering Bener-bener dia bikin matte banget Suka Ini hasilnya Selanjutnya Kita pake shade yang nomor 13 Ini adalah Sweet Cinnamon Ini warnanya tuh kayak gini Dia tuh sekilas menurut aku tuh Kayak packaging warnanya tuh kayak sama semua Cuman begitu di switch banget di tangan Atau di mulut kita Begitu dipake tuh beda-beda Nih Ini yang kayak ini warnanya tuh Dari warna 9 sama nomor 13 Ternyata kayak beda-beda Walaupun packagingnya warnanya tuh sekilas tuh kayak sama gitu loh Langsung kita coba Bismillah Wah suka sih warnanya Kayak bener-bener Terlihat lebih Ini dia hasilnya dari nomor 13 Terus yang terakhir nomor 14 Ini nomor 14 adalah Dainty Caramel Warnanya kayak gini Dove banget ya Sumpah sih packagingnya lucu banget Suka banget Dan dia tuh emang normal gitu Ukurannya segini Wah Dia netonya tuh cuman 4 gram Semua ini tuh 4 gram doang Kita switch di tangan kita Wow Dia warnanya seperti ini Sorry ya kalo berantakan Ini yang ini Ini warnanya gini Dari nomor 9 sama nomor 14 tuh sebenernya warnanya beda-beda ya Cuman kalo di sekilas Kalo dari packagingnya tuh warnanya tuh kayak sama gitu Wow Kita coba yang nomor 14 Tadam Gini hasilnya Yang saya nomor 14 Yang Dainty Dainty Caramel Jadi aku review sekali lagi Jadi dia itu packagingnya itu Dove gitu ya Dan warnanya itu Seperti yang tadi kalian lihat Kalian lihat Warnanya tuh kayak beda-beda Walaupun Semua packagingnya Dari Dari Kayak langsung nge-set di bibir kita Kayak lebih mudah Terus Ini juga kayak hasilnya tuh gak terlalu matte banget Jadi kalian gak usah terlalu kayak takut gitu Kalo misalnya nanti hasil akan kering Ini gak bikin kering banget Dan menurut aku ini jadi keliatan lebih sehat bibir kita Dengan menggunakan Salah satu dari ini Atau semua juga Gapapalah Kalian harus punya semua Ininya Apa sih Warnanya Karena bagus banget Dan katanya juga dia itu gak Transproof Coba aku Kissproof dulu ya Bismillah Tuh Ini kan aku dah ya Ini aku tempel di Tangan aku Dia gak transfer sama sekali Menurut aku ya Dia kayak Harus kayak di Wah bagus banget sih Dari waranya juga udah Cantik Cantik Dan kalian cepat serbu Di e-commerce Kalian suka Tapi kalo menurut aku Kalian harus beli di Lazada Karena dia lagi ada promo gitu 10% dari hati So Cepat beli Kalo gak kehabisan nanti Oke Itu aja sekian Kilas dari Review Wardah Colorfit Velvet Matte Di post ala aku Semoga kalian terhibur Dan video aku bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sub indo by broth3rmax